Salam Perspektif Baru Saat ini Anda mengikuti acara favorit kita semua Wawancara khusus Perspektif Baru Tentu saja bersama saya, Ayat Mansur, host favorit Anda Sahabat Perspektif Baru Dalam kehidupan sehari-hari Kita pasti menghasilkan sampah setiap harinya Sampah adalah masalah lingkungan yang harus diselesaikan secara bersama-sama Penanganan sampah, perlu keterlibatan dan kerjasama semua pihak termasuk masyarakat Jadi hari ini narasumber kita adalah orang yang peduli untuk ikut mengatasi masalah sampah Dia adalah Dadan M. Ramdan Pendiri Salarea Foundation dan Pendiri Rumah Sampah Salarea di Garut, Jawa Barat Yaitu lembaga yang berkecimpung untuk pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat Halo Kang Dadan Halo semuanya Senang dengan Pak Mansur, ini sudah lama, kawan lama ini Betul sekali Kang Dadan telah hadir di studio, kami mengucapkan terima kasih Saat kita membicarakan sampah Lebih banyak orang yang menghindarinya Karena kotor dan seringkali bau Namun Anda malah justru memberdayakan masyarakat dengan sampah Nah, apa yang menyebabkan Anda peduli terhadap sampah? Ini awalnya ya, mungkin dari keprihatinan juga Saya sebagai masyarakat di Indonesia Karena melihat ketika rata belakang saya sebagai jurnalis Kita kan sering menulis terhadap isu-isu lingkungan Dan salah satu isu lingkungan yang paling kompleks, paling rumit, rumut Itu kan nggak pernah selesai-selesai Ya salah satu itu adalah masalah sampah Sampah itu diproduksi setiap detik, setiap waktu Semakin bertambah ketika populasi penduduk itu semakin banyak Tapi sampah yang bisa dimanfaatkan Yang bisa diolah itu masih sedikit Apalagi sampah yang sifatnya dari bahan plastik Itu kan tidak bisa didalur ulang secara alamiah Oleh unsur-unsur yang ada di dalam tanah Sehingga bisa semakin ramah banyak, semakin banyak Akhirnya menyebabkan adanya semacam problem sosial Sampah di masyarakat Ya efeknya pengaruhnya bisa kemana-mana Dari kesehatan, dari estetika lingkungan, dan sebagainya Nah, sampah itu nggak cuma ada di perkotaan Tapi di daerah, sampai di kecamatan, sampai di tingkat Desa, kampung pun sudah ada Karena produksi sampah plastik khususnya itu kan Ada minimarket, ada toko-toko yang semuanya memakai kemasan-kemasan plastik Nah, di sisi lain, masyarakat itu kan edukasi literasi terhadap Sampah itu masih minim Karena masing paradigmanya, sampah dilihat sebagai barang sisa Limbah, bau koto yang tadi Pak Masus sebutkan tadi Nah, tapi kalau pemikiran masyarakat masih memandang Sampah itu sebagai barang sisa dan limbah Ya, akan, bumu waktunya sih sudah kerasa saat ini Di mana-mana sampah Ketika musim hujan Nah, akhirnya menimbulkan kebanjiran Karena sungai-sungai penuh dengan sampah Timbunan sampah Sampah plastik Nah, dari situ Saya istilahnya itu bagaimana melihat persoalan sampah itu Bisa dikelola secara berkesinambungan gitu Karena di Cibatuk sendiri gitu ya Itu hanya belasan meter dari depan kantor desa Keresek Ada jalan, perempatan jalan itu dekat jalan dan ada sungai Itu menjadi tempat pembuangan sampah Sampai saat ini belum bisa teratasi Dari mana sampahnya kemana Karena di Cibatuk sendiri tidak ada pembuangan sampah sementara Jadi sampah-sampah itu larinya ke pinggir jalan Laringnya ke kali Sampai pinggir jalan di depan kantor kepala desa pun Ya, itu banyak sampah gitu Mungkin nanti bisa saya share gitu ya Jalan-jalan yang penuh sampah kayak itu kan Itu kan miris sekali gitu Padahal desa kecamatan Cibatuk akan dikembangkan potensi wisata alamnya Pertaniannya, wisata religiusnya Tapi lingkungannya Kalau banyak sampah Ya, apa istilahnya siapa yang mau datang ya Kalau banyak sampah di jalanan, bau segala macam Kita mau tahu apa bentuk kepedulian Anda Dan juga teman-teman untuk peduli atau mengatasi sampah Sampah liar yang ada di Cibatuk Garut ini Awalnya sekitar pertengahan tahun 2000 lalu Nah, ketika di 2000 lalu itu saya sering Karena waktu saya itu setiap akhir pekan itu Sabtu minggu itu ada di Garut Nah, karena otomatis saya sering berkeliling-berkeliling di wilayah Garut Cibatuk segala macam Ini sampah gimana Akhirnya ketika saya muncul ide Mendirikan yang namanya masyarakat Masyarakat peduli lingkungan MPL Komunitas alam Jadi MPL komunitas alam Nah, ini adalah Ada dalamnya itu di MPL itu adalah relawan-relawan Anak muda, anak sekolahan, karang taruna Dan berbagai macam lintas Lintas, apa ya Lintas, baik latar belakang gitu ya Tapi dia punya niatan semisi gitu Bahwa ini sampah di Cibatuk itu harus ditangani Gak bisa dibiarkan Akhirnya kita tergabung Saya mendirikan yang namanya MPL Komunitas alam Logi Basisnya pendiriannya itu di Logi Logi itu salah satu desa di Keresek Yang bersebelahan dengan kantor kecamatan Cibatuh Di kotaknya Karena problemnya itu di kotaknya Apakah banyak masyarakat yang tertarik Untuk ikut bergabung dalam MPL ini Masyarakat peduli lingkungan yang Anda bentuk Awalnya itu dianggap Istilahnya, ah gak mungkin Gak mungkin bisa menyelesaikan masyarakat Yang kayak gitu dengan Organisasi yang sebelum-sebelumnya juga sudah ada Yang lain tidak berhasil Menangani masalah sampah kayak gitu Saya termotivasi di situ Gimana caranya kita menghadirkan Pola pengembangan pengelolaan sampah Berbasis komunitas Dan pemberdayaan masyarakat Sehingga ada partisipasi dan suadaya Suadaya gotong-goyong bersama-sama Nah, awal kegiatannya itu adalah Memproduksi pumping block dari sampah plastik Jadi relawan-relawan ini Saya kasih kantong plastik besar Dan karung bekas Itu disebarkan ke rumah-rumah Dikasih dua kantong plastik di rumah itu Yang satu khusus menampung sampah plastiknya Nah, setiap Jumat Kita memanfaatkan agenda Menggiatkan lagi Jumat besi Dengan orang yang Jadi seberapa Remaja mesin juga kita rekrut Menjadi relawan MPL itu Nah, dari situ Sampah terkumpul ya Kita memfasilitasi Alat cetak pumpingnya Jadi sampah plastik Yang tidak bisa didarung ulang itu Menjadi bahan baku Pumping block Satu pumping block itu Membutuhkan Satu setengah sampai dua kilo Sampah plastik Yang tidak bisa diapa-apain lagi Sementara sampah plastik Yang bisa didarung ulang Kita pisahkan Untuk diolah lagi Dan dijual Nah, dari pembuatan Pembuatan pumping block itu Akhirnya masyarakat Mulai ada Kepedulian gitu Loh, sampah plastik Tuh bisa jadi bikin kayak gini Padahal sebenarnya sih Kalau bisa Dilihat di channel Youtube Di media Segala macam Sudah banyak Kelompok-kelompok masyarakat Yang membuat Pumping block dari plastik Segala macam Cuma di Sibat itu Belum ada Nah, MPL Komunitas Alam Logi itu Anggotanya sekitar 25 sampai 30 orang Tapi yang aktif Langsung terjun ke lapangan Hanya separuhnya Karena kan nama juga relawan ya Gak bisa kita Gak bisa Kalau ada kegiatan aktivitas Untuk kegiatan ini Tidak bisa semuanya Kadang ini ada waktunya Segala macam Di atur-atur Tapi ada pembagian tugas Siapa yang Ngambilin sampah Dari rumah-rumah Siapa yang Membakar sampah Menjadikan pumping box Siapa yang Men-sortir Sampah Menjadi Yang masih bisa dijual Seperti itu Ada pembagian-pembagian tugas Itu seminggu sekali Nah Kang Dadan Pembentukan Pumping block Dari plastik ini Kemudian dijual Apakah Menghasilkan nilai rupiah Dan berapa yang Didapat oleh masyarakat Dan juga dari Pengelolaan sampah-sampah Plastik lain Kalau secara komersil Pumping block Itu belum bisa dijual Karena jumlahnya Masih belum Sampai banyak Belum beribuan Belum masif Karena kita Ingin memberdayakan Masyarakat dulu Pertama Masyarakat disiplin dulu Memisahkan sampah Dari dapurnya langsung Karena ketika Dari dapurnya Sudah bercampur Kita mulai lagi lama Ada kesadaran Masyarakat Untuk memisahkan Kedua Masyarakat disiplin Untuk Menyetorkan sampah Dan mengukur sampah Dan relawan disiplin Untuk mengambil Dari tiap-tiap rumah Dibawa ke penampungan sementara Untuk diolah lebih lanjut Satu Kedua Ketika Kita mulai menggiatkan Kegiatan Produksi Fuffing block Itu kan udah mulai Ada perhatian Dari pemerintah Dari organisasi Kemasyarakatan yang lainnya Segala macam Akhirnya Kita bisa mendirikan lagi Satu MPL lagi Di limbangan Karena limbangan Lebih banyak lagi Itu sampahnya Karena lebih banyak Kita bisa mendirikan Satu MPL disana Nah setelah itu Jadi satu MPL pertama Pionirnya di Di kecamatan Si Batu Satu lagi Di Pasir Waruk Kecamatan Libangan Dan terakhir Tiga bulan yang lalu Sudah berdiri MPL Di Kecamatan Sukawening Desa Kampung Warung Jadi udah kita MPL itu udah Mengkaper Tiga kecamatan Sebagai rintisan Pengembangan Pengeluaran sampah Nah Kapan muncul adanya rumah sampah Itu MPL itu fungsinya Hanya kampanye Mengajak masyarakat Mengumpulkan Sampah Memilah sampah Dan membuat Paping block Seperti itu Sementara sampah Hasil sortiran Yang plastiknya itu Itu mau dikemanain Akhirnya Awal 2001 Saya mendirikan Rumah sampah Salarea Untuk menampung Dan mengolah Sampah-sampah Plastik yang bisa Didaruh ulang Itu sehingga Bisa memiliki Nilai Ekonomis Seperti itu Nah sementara Paping block itu Udah banyak tawaran Dari alumni Ada yang Sampai mesen Seribu Sampai ketika Ada satu agenda Bupati hadir Dia tertarik juga Ini Barang apaan Kan dipajang Kita kan Sebagai Sebagai promosi Untuk kegiatan MPL Itu Berapa banyak Yang bisa diproduksi Oleh MPL Ini Paping block Dari sampah Saya bilang Saya belum bisa banyak Karena ini Baru tahap Pintisan Baru ratusan Produksinya itu Tapi kalau udah Digabung-gabung Sudah banyak Karena Taruh aja Satu 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 Paping block aja Itu kan bisa menyerap Satu setengah Sampai Satu kilo Sampai satu kilo Setengah Kalau kita Membikin seribu aja Paping block Itu udah Satu ton Sampah plastik Yang bisa Dicegah Masuk ke sungai Masuk ke jalan raya Saya tidak Tidak akan Menjual Sebenarnya itu Paping blocknya itu Tapi itu Jadi akan dipasang Di tempat-tempat Tertentu Sebagai kampanye Bahwa sampah itu Masih bisa diolah Dan bisa dimanfaatkan Sebagai Paping block Apa saja sih Kegiatan rumah sampah Salarea Silahkan Ketika MPL MPL Masyarakat Pedul lingkungan Berbasis komunitas alam Itu sudah hadir Di tiga Kecamatan Dengan sejumlah Relawan Yang tergabung Kalau saya Bisa disimpulkan Itu ada sebanyak Sekitar 75an lah Yang Yang udah tergabung Di grup MPL Ada tiga grup MPL tadi Nah otomatis Sampah yang 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 dikumpulkan Itu semakin banyak Ya Nah khususnya Sampah plastik Yang bisa didahulang Kayak dari botol Botol-botol Cangkang akua Botol Sampo Yang Yang lainnya itu Kita Olah lagi Menjadi Biji Plastik Nah Alhamdulillah Aktifitas Yang tadinya Rumah sampah itu Tidak memiliki tempat Kita mendapat Bantuan Fasilitasi Dari PT Jaminan Kredit Indonesia Jamprimdo Karena melihat Aktifitas MPL Dan rumah sampah itu Positif Terhadap Kegiatan Pengendalian Masalah sampah Akhirnya kami Rumah sampah salarya Dipasilitasi Sama Jamprimdo Membangun Rumah sampah Induknya Di Desa Cikwang Satu Sebagai induknya Kita juga Membuat Mini rumah sampah Rumah sampah Yang lebih kecilnya Yang fungsinya Sebagai cabang Dari rumah sampah Itu di MPL Limbangan Dan di MPL Kecamatan Sukawening Sampah Kalau sampah Plastik Di Pengapul itu Itu kan cuma Kalau sekilo itu Sekitar Rp3.000 Harganya itu Tapi kalau Di Cacah lagi Diolah lagi Sesuai dengan Jenis-jenisnya Sampah itu Satu kilo Bisa mencapai Rp9.000 Kan ada Nilai ekonomi Apa yang akan Didapatkan Langsung oleh Masyarakat Secara ekonomi Masyarakatnya Tidak mendapatkan Uang Istilahnya itu Dari penyukti Sampahnya Karena yang Bekerja di sini Adalah Rerawan Tapi hasil Penjualan Dari Sampah itu Dikembalikan Lagi Ke MPL Untuk Dana Kas operasional Dan insentif Bagi para Rerawan Jadi misalkan Dapat 25 Karung Sampah plastik 25 kilo Kita beli Sama rumah Sampah Dari MPL Karena MPL Yang memasuk Uangnya Masuk ke Kasnya MPL Untuk Kegiatan-kegiatan Mereka Selain Kita juga Mensubsidi Kegiatan Operasionalnya Kedepannya Rumah Sampah itu Dari Penjualan Sampah Olahnya Ini Bisa Mensubsidi Kegiatan Beasiswa Untuk Anak Yatim Karena Tingkat pendidikan Di sana Masih rendah Di Garut Rata-rata Banyak Yang putus Sekolah Banyak Anak Yatim Sehingga Kita Mensisihkan Dari Penjualan Sampah itu Untuk Subsidi Beasiswa Anak Yatim Dan Kedua Untuk Program Tukar Sembako Dengan Sampah Jadi Untuk Masyarakat Yang tidak Miskin Kalau punya Sampahnya Itu Datang Aja Ke rumah Sampah Berapa Kilo Nanti Ditukar Dengan Beras Ditukar Dengan Minyak Ditukar Dengan Sembako Istilahnya Bahkan Kita Sedang Menginisiasi Bagaimana Dari Penjualan Sampah Dari Masyarakat Itu Bisa Dikompersi Menjadi Token Listrik Jadi Bisa Mendapatkan Token Listrik Di masyarakatnya Ini Sudah Diuji Coba Di beberapa Kecamatan Di Garut Dan Cukup Berhasil Di bawah Binaan Beberapa Universitas Dan Ini Kita Mandiri Di bawah Binaan Jamprimdo Juga Ingin Program Pengelolaan Sampah Yang Mengambil Sisi Ekonomi Ekonominya Itu Bisa Kembali Didikmati Oleh Masyarakat Khususnya Masyarakat Yang Tidak Mampu Tapi Bagi Masyarakat Yang Mampu Punya Sampah Punya Rongsokan Barang Bekas Segala Macam Ya Kita Nampung Sedekahnya Bersedekah Dengan Sampahnya Dari Orang-orang Yang Mampu Itu Tapi Kalau Yang Tidak Mampu Kita Beli Sampahnya Dengan Ditukar Sembako Seperti Itu Dengan Adanya MPL Dan Rumah Salarea Ini Apakah Problem Sampah Di Daerah Cibatugarut Bisa Terselesaikan Atau Teratasi Karena Masalah Sampahnya Itu Sudah Akut Jadi Dengan Posisi Simpul Simpul MPL Yang Baru Satu Kecamatan Satu Sementara Wilayahnya Satu Kecamatan Itu Bisa Ada 30 Desa Itu Masih Jauh Api Dari Panggang Kalau Ingin Menyerap Sampah Lebih Banyak Lagi Tapi Setidaknya Dengan Tekad Kita Membangun Simpul Simpul MPL Dengan Satu Brand MPL Berbeda Beda Jadi Satu Ekosistem Relawan Yang Menangani Masalah Sampah Sama Istilahnya Itu Secara Berjamaah Simpul Simpul Itu Saling Satu Sama Lain Saling Terintegrasi Di Tiap Daerah Kegiatannya Sama Dikelola Dari Pusat Kita Di Salar Repondation Dan Rumah Sampah Jadi Baik Secara Sosialisasi Kampanye Juga Aktivitas Penyerapan Sampah Di Masyarakatnya Ketika Semakin Banyak Simpul Simpul MPL Yang Berdiri Otomatis Sampah Yang Bisa Diserap Semakin Banyak Cuma Masyarakatnya Itu Tidak Semudah Menggerakkan Masyarakat Kadang-kadang Saya Sudah Membentuk Tiga Tapi Tiga Itu Awalnya Bersemangat Sudah Kesanannya Capek Sendiri Karena Sampah Kan Gitu-gitu Berulang Semangatnya Dinamikannya Naik Turun Makanya Kenapa Dibangun Komunitas Pendekatannya Karena Untuk Bisa Saling Melengkapi Satu sama Lain Sehingga Semangatnya Tetap Bisa Dipertahankan Untuk Kesinabungannya Banyak Pengelolaan-pengelolaan Bank sampah Yang sifatnya Mandiri Ataupun Hanya Sikapnya Sektoral Aja Ya Gak Bisa Bertahan Lama Gitu Kecuali Ya Emang Mereka Bisnis Sampah Dari Rongsokan Itu Bertahan Karena Dia Jual-beli Sampah Tapi Kita Ada Unsur Kampanye Edukasi Ada Unsur Pemberdayaan Itu Yang Lebih Kompleks Lebih Lumit Pendekatannya Tiba Tiba Sebatas Kita Bisnis Sengsokan Udah Beli Putus Selesai Itu kan Ada Sampah Beli Gak 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 Memperdayakan Relawan-relawan Itu Untuk Tetap Menjaga Semangatnya Kepeduliannya Untuk Tetap Berkegiatan Lingkungan Sehingga Ini Menjadi Motor Penggerak Yang Terus-terusan Muta Berpacu Dan mudah-mudahan Ini bisa Menular Ke Wilayah-wilayah Ini kan Masih Sebatas Baru Satu tahun Aktifitas Ini Dan Saya Alhamdulillah Banyak Mendapat Dukungan Dari Berbagai Pihak Dari Pemerintas Lokal Dari Swasta Cuma Satu Yang Belum Kita Bisa Tangan Itu Adalah Masalah Sampah Basah Membutuhkan Tempat Yang Khusus Membutuhkan Alat-alat Yang Khusus Membutuhkan Teknik-teknik Penanganan Yang Khusus Karena Dampak Dampak Lingkungan Ketika Mengolah Sampah Yang Basah Itu Lebih Rumit Mengolah Sampah Plastik Hanya Mencuci Hanya Memisahkan Dan Menggiling Sampai Bentuk Biji Tapi Kalau Sampah Yang Ini Padahal Sampah Sampah Basah Itu Potensial Untuk Mendapatkan Pendapatan Juga Diolah Menjadi Kompos Karena Itu Salah Satu Tahap Ketika Kita Sudah Bisa Merekspektifkan Rumah Sampah Dan MPL Dan Membangun Simpul-simpul MPL Di berbagai Kampung Di berbagai Desa Dan Kecamatan Kita Mau Masuk Ke Pengolahan Sampah Basahnya Karena Kebutuhan Sampah Organik Di Kecamatan Cibatu Itu Digarut Juga Tinggi Karena Sebagai Sentra Pertanian Dan Perkebunan Itu Masih Banyak Didatangkan Dari Luar Karena Yang Lokal Belum Bisa Memangfaatkan Sampah Sampah Itu Jadi Sementara Banyak Sisi Ekonomi Yang Bisa Dipangfaatkan Keberadaan Sampah Itu Cuma Pemahaman Masyarakatnya Digitanya Sebagai Relawan Kudu Mentalnya Benar-benar Mental Bajak Karena Pengorbanan Dan Pengabdian Di dalamnya Jangan Berharap Kita Tiap Minggu Turun Kelapangan Itu Mengumpulkan Sampah Itu Langsung Mendapatkan Uang Jatuh Dari Langit Bisa Dinikmati Segala Macam Tapi Setidaknya Semangat Ini Yang Membedakan Teman-teman Relawan Itu Dengan Anak-anak Muda Yang sibuk Main HP Sibuk Main Motor Kebutan Segala Macam Dia Mau Bau-bauan Mengumpulkan Istilahnya Itu Sampah Satu Sisi Ibu-ibunya Pun Kita Berdayakan Karena Sampah-sampah Plastik Khususnya Cangkang Bungkus Kopi Itu Kita Sulap Menjadi Kerajinan Tangan Bisa Jadi Tempat Tisu Tas Dompet Segala Macam Itu Sedang Kita Upayakan Dengan Baru Dua Kali Pelatihan Dan Kita Menghasilkan Beberapa Ibu-ibu Yang Sudah Mahir Tinggal Kita Itu Setelah Menampung Banyak-banyak Produksi Itu Tadinya Akan Digelar Lelang Sampah Dan Kreativitas Sampah Tadi Dalam Sebuah Pameran Cuma Karena PPKM Kita Tidak Bisa Karena Kalau Menjual Paping Blok 7.000 Ke Masyarakat Itu Tidak Laku Pak Tapi Menjual Lelang Paping Blok Ke Jabat Ke Tokoh Masyarakat Ke Pengusaha Kita Bisa Mahal Ini Bukan Menghargai Harga Paping Blok Yang 7.000 Tapi Menghargai Partisipasi Masyarakat Sudah Membantu Pemerintah Mengurangi Persoalan Sampah Oke Kang Dadan Terima Kasih Banyak Jadi Kuncinya Adalah Partisipasi Masyarakat Sangat Dibutuhkan Untuk Kita Mengatasi Persoalan Sampah 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 Di Wancara Perspektif Baru Berikutnya Dan Tetap Protokol Kesehatan Sampah